malam puncak anugerah penyiaran KPD Jawa Barat yang sebelumnya akan digelar secara daring kini diubah menjadi luring atau tetap muka mengingat wilayah Bandung berada di zona PBKM level 2 meski anugerah penyiaran digelar secara langsung KPD Jawa Barat akan menerapkan protokol kesehatan secara ketat Alhamdulillah KPD anugerah KPD Jawa Barat yang ke-14 ini awalnya kan kita memang men-setnya kan daring ya virtual gitu maksudnya tapi kemudian Alhamdulillah berkat kerja keras pemerintah gitu dalam menangani COVID-19 yang hari ini sudah melandai maka kami memutuskan dengan semangat apa namanya anugerah ini meriah tapi kemudian tidak meninggalkan aturan pemerintah terkait protokol kesehatan gitu maka kami mengadakan anugerah penyiaran ke-14 ini secara luring atau langsung teh lia di gedung Sabilulungan Kabupaten Bandung sebenarnya pada 2 malam puncak anugerah penyiaran direncanakan akan dihadiri Menteri Komunikasi dan Informatika Joni G. Plate Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Ketua KPI Pusat Agung Superior serta sederet pejabat lainnya acara ini akan dikelar di gedung Sabilulungan Bandung pada 2 November 2021 dengan tema jabar Ngabret Digital dalam anugerah penyiaran tersebut KPI di Jawa Barat mengusung 12 kategori nominasi program siaran televisi dan radio beberapa yang akan diumumkan di malam puncak anugerah penyiaran Light Time Association juga masih melanjutkan penghargaan-penghargaan dari para senior kami di KPID Jawa Barat kemudian kami yang barunya akan memberikan lembaga, memberikan penghargaan kepada lembaga yang peduli terhadap penyiaran kemudian masyarakat, masyarakat ini akan kami pilih dari pemantau isi siaran yang terbilang aktif untuk mengapresiasi mata acara baik di radio maupun di televisi kami akan memilihnya dan akan memberikan penghargaan di malam puncak nanti dan yang terakhir adalah kepala daerah pada anugerah penyiaran tahun ini KPI di Jawa Barat membuat robosan baru dengan mengusung nominasi penyiaran favorit, penyiaran radio favorit dan pasang giri duta penyiaran Jawa Barat 2021 Tim Redaksi, Badar TV